Intro Sialom selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan renungan pagi dari Busi Tanggang Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerja syurga Kami mengucap syukur Tuhan Berkat yang boleh kami rasakan Sepanjang malam misrat kami hingga pada pagi hari ini Kami boleh dalam gedan sehat Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firmanmu melalui renungan pagi Kerana Tuhan menjama hati dan pikiran kami Sehingga firmanmu ini boleh mengambil tempat di hati kami Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Berkati pemirsa yang mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini Biarlah berkat kesehatan Rejekian daripadamu boleh menjadi bagian mereka Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini Mohon ampun dosa perang kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa Amin Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini Tidak kuat lagi Ayat intinya saya ambil dari Matthew 11 ayat 28 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Pemirsa dimanapun berada Laptop saya tiba-tiba sering ada Hang dan tentu saja itu mengganggu pekerjaan saya Kondisi ini membuat saya sering was-was ketika menggunakannya Khususnya ketika saya menggunakan program yang lumayan berat Maka untuk itu Saya membawa laptop saya ke tempat servis Ternyata masalahnya hanya karena data saya Sudah melebihi kapasitas penyimpanan yang dianjurkan File-file saya hampir memenuhi hard disk Sehingga sisa hard disk tidak kuat Memproses file-file dan program besar Saya pun segera membeli hard disk eksternal Dan memindahkan banyak file saya ke sana Dengan ruang penyimpanan di laptop Kini menjadi longgar Sekarang saya sudah bisa memakainya Untuk membuka program besar Tanpa hang lagi Sesungguhnya keadaan ini mirip dengan kehidupan kita Ketika kita dihadapkan dengan masalah Persoalan kesulitan Kadang kita jadi seolah Begitu mudah hang Macet Down Bahkan gagal Bahkan gagal menghadapi masalah itu dengan baik Bahkan masalah yang sejatinya tidak terlalu besar pun Sudah cukup membuat kita dalam Ternyata bukan karena kita terlalu lemah Tapi karena kapasitas kita hampir penuh Mungkin karena kita terbiasa menumpuk banyak masalah Yang tidak terselesaikan Kita membebani pikiran kita dengan terlalu banyak hal Termasuk dengan kekhawatiran Dan pikiran-pikiran yang tak penting Alias overthinking Mungkin juga karena kita tidak mengupdate Kemampuan kita Dan lebih sering Karena kita berusaha mengatasi masalah itu Dengan kekuatan kita sendiri yang terbatas Memperbesar kapasitas Bisa dilakukan dengan meningkatkan kemampuan kita Kita boleh baca Alkitab kita Yesayas 54 Ayat 2-3 Lapangkanlah tempat kemahmu Dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu Janganlah menghematnya Panjangkanlah tali-tali kemahmu Dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu Sebab engkau akan mengembangkan ke kanan dan ke kiri Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa Dan akan mendiami kota-kota yang sunyi Seperti dengan belajar dan berani mencoba hal baru Tapi ada satu hal yang lebih efektif Datanglah kepada Yesus Sebagaimana ia sendiri telah berjanji Mereka yang berbeban berat akan diberikannya kelegaan Tidak ada masalah yang terlalu besar Jika kita mau meletakkannya di tangan Tuhan yang tak terbatas Ijinkan ia ikut campur tangan Tak atilah pertunjuknya Dan ikuti prosesnya yang ia mau kita lakukan Yang ia mau untuk kita jalani Tak ada masalah yang terlalu besar Jika kita menaruhnya di tangan Tuhan yang tak terbatas Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita Jika kita merasa tidak kuat lagi Dengan persoalan yang ada dalam kehidupan kita Percayalah kepadanya Datanglah kepada Tuhan Letakkanlah masalah kita di tangan Tuhan yang tidak terbatas itu Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini Pemirsa boleh share di sosial media kamu Facebook, Whatsapp, Instagram, dan lain sebagainya Sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati Dengan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini Kita sama-sama berdua Bapak yang baik yang bertata dalam kerian syurga Kami mengucap syukur Tuhan Buat firman yang telah kami dengarkan Yang mengingatkan kami Jika kami merasa tidak kuat lagi Kami harus datang kepada Yesus Sebagaimana Yesus telah berjanji Belah kepada aku semua yang letih-lesu dan berbeban berat Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu Saat ini Tuhan kami meletakkan persoalan dalam kehidupan kami Kedalam tanganmu yang tak terbatas Tentu kami Tuhan Dalam menjalankan kehidupan kami Kehendakmu yang terjadi dalam kehidupan kami Ampuni Tuhan dosa peralang kami Karena kami berdoa Dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa Amin Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Sampai ketemu besok pagi Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan within Terima kasih.